Terima kasih. Kayak misalnya kita ngomong gini, kalau namanya benar-benar itu terjadi, bisa dicengin, misalnya sering ribut terus diledekin nama Tuhan kita, itu kan jadi sia-sia akhirnya keluar nama Asem. Apalagi gambarnya, nggak ada gambarnya, untung nggak ada gambarnya, kalau ada gambar bisa diledekin, dipakaiin pita hidungnya, dipakaiin kumis. Patungnya, ada patungnya, Bil, dikasih kolor. Nah itu makanya kenapa Asem itu tidak ketahuan namanya susah, apalagi mau digambarin nggak bisa. Iya karena sakit hati lah, kalau misalkan tuh digambar, ternyata gambarnya tidak sesuai gitu kan. Contohnya kayak ginilah, Bang Bili itu sering bantu Dewa selama ini, ya kan. Dewa tidak tahu wajahnya kayak gimana. Terus tiba-tiba Dewa gambar kan wajahnya seperti tikus. Kira-kira mau nggak Bang Bili? Enggak lah. Pasti sakit hati. Kan Bang Bili sebenarnya nggak mirip tikus, mirip kodok. Betul nggak Bang Bili? Kalau digambarin seperti ini nggak marah. Asar mongo, mongo. Ini mentang-mentang lidah tidak bertulang nih, Ci. Kan kita turunan mongo katanya. Ini bilang aja dia aja. Bukan tikus, kodok lagi. Analoginya gini loh. Ketika Tuhan disamakan dengan ciptaannya itu. Contoh ini Bang Dewa ini tukang batu nih ya. Bikin tembok itu sangat mantap, halus, rata ya kan. Terjadi muka tembok. Halus, rata gitu. Lalu, saya tanya sama Bang Dewa. Bang Dewa ini buatan siapa Bang Dewa? Mantap banget. Oh, buatan saya lah. Mana ada tukang batu bisa seperti saya? Mantap Bang Dewa. Tembok ini seperti mukamu gitu. Ngamak nggak Bang Dewa? Ini di muka tembok. Oh iyalah. Bisa disantet sama Dewa tuh. Gimana? Disantet lah. Ya sama. Tuhan tidak mungkin mau disamakan dengan ciptaannya. Walaupun ciptaannya itu sebagus apapun. Analoginya seperti itu. Bang Dewa bisa membuat tembok yang sangat bagus, mulus. Bahkan tidak ada orang yang bisa menyainginya. Tapi ketika tembok itu disamakan dengan kita. Ya kita marah. Enak aja lo ngomong katanya kan. Kan begitu ibaratnya tuh. Iya, iya betul. Betul, betul. Tapi versi Oten itu, Sekina itu dibilang, Hashem sendiri tuh, Bil, yang datang itu, Bil. Wajahnya, semuanya, punggungnya. Kacau itu, Bil. Dan itu Sekina kan, Bil, kalau menurut Judaism ya. Ya kalau Tuhan punya punggung, berarti punya anus dong. Karena bawahnya punggung tuh anus. Ya makanya itu gak, 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 apa namanya. Gak, ketika Tuhan bilang mataku bukan kurang, Telingaku bukan kurang tajam untuk mendengar. Tanganku bukan kurang panjang untuk menolong. Tapi dosamu lah yang menjauhkan antara aku dan engkau. Nah, artinya itu bukan dia benar-benar punya mata, punya tangan. Enggak, itu istilahnya antromorfofisme. Iya, antromorfofisme. Bahasa-bahasa yang dibahami oleh manusia. Iya, mampu mengetahui. Ini ada yang nanya, di bawah, Dewa mau tanya, nyuruh orang sholat hukumnya apa? Dosa! Sementara kita, sementara kita gak sholat. Yang benar-benar ngajak. Ada notifu? Nyuruh orang sholat itu dosa, gak buah? Sebentar, Wak. Ini di bawah, ada yang komen, udah tua, nenek-nenek. Tapi komennya, komennya kayak bocil. Nenek-nenek, nenek-nenek. Dia gak ada nenek-nenek. Gua aja naksir. Sikat, sikat, sikat. Adalah vivo yang di bawah ya. Kalau mau naik lo vivo, silakan. Gua naksir. Cuma ada-ada ayat mengatakan gua takhmud. Gua kenapa punya kuping. Tapi ada ayat berkata lo takhmud eset. Jadi jangan mengingin istri sesamamu. Jadi gak boleh gitu. Sesamamu, sesama Judaism gitu maksudnya. Oh, berarti gak sesama boleh ya? Wah, kacau. Enggak itu sih, rilis itu udah tua, tapi komennya tuh udah selalu menghujat kayak bocil gitu. Oh, cewek itu ya, rilis itu ya? Ini yang udah ibu-ibu. Iya, iya. Bukan Fanny, dia bukan nenek-nenek. Ini nih di bawah nih. Sekarang udah doya nenek-nenek. Gua gak doya nenek-nenek. Lu liat dong tuh Vity-nya si Mican nih, Mas. Fanny. Iya lah. Lor Pipo, gak punya kuping. Semakin banyak kau berbicara, semakin banyak kau berbohong, Pipo. Dan kali kalau kesini, kalau mau diskusi, boah kuping. Pak Pipo, Masih marah gak sama Umi, Pak? Oh, biarin deh. Kasih kesempatan dia naik. Kasian juga dia. Nanti dia tantrumnya kayak gimana. Karena waktu itu Umi karungin dia sama istrinya gitu kan. Umi karungin terus marah. Masih ngambek dia sama Umi. Suka kalau ada Umi, pasti dia bercak-bercak Umi. Malah turun, malah turun. Andi, naikin tuh yang namanya Sani Herod tuh. Temen-temen gue tuh. Sani Herod. Ini ada Sani gitu ya? Bang Faklen yang, eh Bang Faklen. Bang Gili yang Yahudi ya? Iya, gimana bro? Datang, datang. Ini aja, Bang. Namanya gak tau dong. Bayang, namanya gak tau. Jadi ada di Bekasi dan juga di Jakarta. Bang Gili dukung siapa? Di Palestina apa Israel? Kenapa? Dukung siapa? Palestina apa Israel? Saya dukung dua-duanya. Karena dua-duanya itu punya hak hidup di tanah itu. Orang Palestina punya hak hidup di tanah itu. Menurut Abang, orang Kristen pantas gak hidup di Israel. Pertanya politik nih, serem mah. Ini politik ini. Bocil ini, pertanyaan. Oke, jadi nanti. Bukan-bukan, saya remaja Bang. Tahun depan, tahun depan, tahun depan. Ngomongin politik tahun depan. Jadi di akhir jaman nanti, di kitab para nabi dikatakan, semua akan datang ke Gunung Kudusku. Dan rumahku akan disunat. Rumah doa bagi segala bangsa. Jadi semua bangsa akan datang ke sana untuk berdoa. Nah, tapi ada yang gak boleh masuk adalah yang tidak disunat. Itu Yesaya ya. Kalau gak salah. Yesaya 2 ayat 4. Udah sunat. Kalau belum sunat gak boleh masuk di sana. Udah lah, udah sunat dong. Udah sunat lah. Rat, kalau Benoah, kitabnya apa, Rat? Fani, naiknya suruh naik ke Fani tuh. Kan jarang-jarang apa namanya. Oh, bukan Fani ini gak liat. Kirain Fani. Ajar aja, biar tahu. Si Fani Rot, pengontorannya lumayan. Fani Rot, naik dong. Oh, kitabnya Torah juga. Kan kalau di Torah itu tidak boleh bersentuhanku, litar dirajam. Gimana tuh, Rat? Kan tidak boleh bersentuhan kulit kalau di Torah. Kalau bukan muhrim. Ntar mati dirajam. Iya, itu namanya somer nagia. Somer artinya menjaga. Nagia artinya dari bersentuhan. Makanya Umi sama Aci ini, Umi sama Aci ini gak pernah bersentuhan kulit karena bukan muhrim ya, Cia? Iya, bisa, bisa, bisa. Tanya, Bang Wiri, itu di Yahudi itu nabi mesti dari bangsa, mesti hanya khusus dari bangsa Israel apa ada nabi dari bangsa luar Israel, Bang? Oh, ada nabi dari muhrim. Ya sih, justru Tuhan. Ini suka ngata-ngatain nabi Muhammad, nabi palsu. Gara-gara kan nabi Muhammad keturunan Ismail. Benar kan keturunan Ismail. Banyak nabi yang goyim. Nah, tapi kan nabi bilang nabi palsu karena keturunan Arab ya, atau Ismail. Obadja itu seorang, bukan orang Yahudi loh, itu obadja. Bukan orang Israel ya. Obadja. Orang mana nabi? Obadja. Terus, Biliam. Nabi Biliam. Itu juga. Nah, kalau nabi hanya diberikan kepada bangsa Israel, ini dikatakan. Kalau cuma keberikan bangsa Israel, nanti di kiamat, nanti di kiamat. Nanti mereka, orang-orang yang tidak diberikan nabi, nabi akan protes. Kenapa kau hanya memberikan nabi kepada bangsa Israel, sehingga kami tidak tahu jalan kebenaran. Sama-sama di Islam. Di Al-Quran juga kan ada. Di Al-Quran, di kitab mereka juga kan ada. Tongkat kerajaan itu akan kuambil daripadamu, dan akan kuserahkan kepada bangsa lain. Yang menghasilkan buah dari, yang akan menambahkan, bukan menghasilkan ya, yang menambahkan. Nabi datang bulan. Emang Abraham dari Israel? Bukan. Abraham bukan. Itu kalau baca, kalau Urkastim itu artinya, dari kompor panas sebenarnya. Kalau dilihat dari, apa namanya, dapur api. Kalau dilihat dari komentar para rabi, dan juga Targum, bahwa kata Urkastim itu merujuk kepada bahwa Abraham itu pernah dibakar di tungku api, di dapur api. Mesopotamia itu. Mani Merot. Iya, Mani Merot. Kalau di kitabnya, kita yang di perjanjian lama kan ada, itu di Mas Nur, ada, bagi otan ini kan, ini nubuatan buat Yesus. Soalnya dia bilang kayak gini, ya Allahku, ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku, Eli-Elisabethani? Apakah itu buat Yesus, apa bukan itu? Oh, ya itu. Tadi kan udah lihat tadi, Emmanuel disebut, dipanggil, diklaim juga demikian. Ini juga, jadi makanya dikonfirmasi sama orang Yehud, dibentarkan di kitab. Oh, nggak benar ternyata. Jadi, klaim-klaim itu bahwa Yesus itu Emmanuel, Yesus itu ada dalam, kayak sembilan, El Gibor dan sebagainya itu Yesus. Terus, Yesaya 53 itu Yesus. Yesaya 42 itu Yesus. Semua gagak, gugur. Dan kita punya, punya penjelasannya secara tekstual, gitu, dan konteks. Jadi nggak ada, satu pun menyerangkan tentang Yesus. Dan yang diucapkan waktu penyalipan, Eli-Eli Lema Sabaktani itu nggak jelas, itu ambil dari mana. Karena kalian di Tehillim itu, bukan Sabaktani. Allah Sabaktani yang ada. Penjenian nama, Pak Umi. Sama ini, apa namanya, kalau dalam Tehillim, atau dalam Mazmur itu, di Mazmur, kalau dia mengutip Mazmur 22, ayat 22, itu kan, pertama kan, Dawit itu lagi bermizmor. Itu yang pertama yang harus di, apa, diperhatikan. Yang kedua, kalau memang itu andai pun kata, itu mau dipakai sebagai nifuah, itu harus dilakukan siang dan malam itu. Jadi nggak bisa dilakukan dalam satu waktu. Begitu. Bukan cuman, sekali aja ya, waktu di salib ya. Ya, coba tanya Tehillim berapa sih, dua-dua nomor dua ya. Bukan cuman, sekali aja, waktu di salib ya. Satu-satunya jalan ke surga, hanya Yesus. Isa, nggak punya kitab Injil. Ya, maaf, maaf. Maaf. Ya, dua-dua nomor dua. Nggak ada ya, yang mengharuskan, yang mengharuskan, yang mengharuskan, diri-diri kita sendiri gitu, Bang Biri. Di Yahudik itu bukan Bang Biri. Yang mengelamatkan diri kita sendiri. Iya, yang mengelamatkan bukan kitab. Kitab itu hanya memberikan, apa namanya, petunjuk untuk melakukan, apa namanya, amalan-amalan, kurang lebih miskot, untuk melakukan berita-berita Tuhan. Dan itu harus melakukan apa? Demi-lut Hasidim ya? Iya, perbuatan baik ya. Nggak hanya diem aja, nggak mentang-mentang, udah percaya, atau sudah menjadi benji Israel, terus nggak ngapa-ngapain. Nggak gitu juga konsepnya. Iya. Dunia ini berdiri atas tiga hal. Pertama, Al-Hatora, berdiri karena Torah, real Al-Hakoda, itu sembayang, 3 kali sehari, real Gemilut Hasidim. Itu apa? Itu memperbuat kebaikan. Itu kata ini, Yohanan, eh, kata si, apa yang namanya? musik iwil surah, misalnya, oh, Simonat Sadik, Simonat Sadik, khaya Omer, aswosa defarif ha'olam Omer, al-Hatora, fiala'afoda, fialgebut, kasihidim, gitu. Terus, tadi, soal tentang ini nih, yang paling sering dibahas sama Kristen, belakangan ini adalah, Allah itu, atau Hashem itu, roh. Nah, itu tuh, seru tuh. Itu yang paling seru. Iya. Yang seru. Nah, itu nanti, di ini deh, Bang Moto, coba, Bang Moto, buka, ini klaimnya di Rion, tapi masuk akal juga, tapi bisa dibantah. Yang, Ayub 3, Ayub 3, apa ya? Ayub 3, ayat 17, itu berbicara tentang, roh, roh, roh yang mencipt, roh Tuhan yang menciptakan aku, Perang lebih. Coba, roh Tuhan menciptakan. Nah, ini bisa dibedakan, Bang Moto, kalau kita tahu, misalnya tulisannya, roh IHWH, nah, ini yang baru, ini yang ditulis itu, roh, ruah L, wah, keren tuh. Kenapa dia gak pake, ruah IHWH, tapi, ruah L, wah, itu cakep itu gak dia? Oh, itu kalau di kami, di kami muslim, itu hukum, hukum bacaannya, aduh, saya lupa ya, kalau dalam gramatikal Ibrani itu, jadi gini, di kami itu namanya, ada idofah, atau mudof, jadi, dua kata itu, berpadanan menjadikan satu arti, Contoh, contoh misalnya, Baitullah, Baitullah, atau Syafullah, gitu, pedang Allah, apakah Allah itu pedang kan? Enggak, apakah Allah itu rumah kan? Enggak, gitu kan, kitab Allah, apakah Allah itu kitab kan? Enggak, maksudnya dari, Nabiullah, kayak gitu, Nah, ruah L itu, aduh, saya lupa dalam gramatikal Ibrani yang saya pelajarin itu, disebutnya apa itu, tapi ada hukum, hukum bacaannya itu ada, gitu, bahwa, ini, ini sama kayak di Arabik ini, apa, berubah tasrif menjadi idofah, kemudof itu ada, Iya, jadi kayak ruah dari Elohim, gitu ya, bukan Elohim berbentuk ruah, kan? Iya, terjemahannya pun juga, the, roh of God, nah, roh of God, kenapa enggak from God? Nah, itu bedanya, kayak ada bahasa Inggris, antara, of dan from itu, itu ada, cukup signifikan bedanya. Maknanya beda udah. Gitu. Sebenarnya gini. Kalau of itu, kepemilikan, lebih kepemilikan, kalau of, tapi kalau from itu, asal-usul. Dari? Iya, jadi, misalnya, spirit of God, jadi, yang memiliki roh itu siapa? Tuhan, karena dia menciptakan roh, tapi orang Kristen berbeda, menyatakan, nah ini bukti bahwa Tuhan itu adalah roh, gitu. Sebenarnya kan itu, permulaannya dari ini ya, Yohanan berapa ya, 424 bukan? Enggak salah. Tapi itu bisa, tapi itu bisa di, bisa di, detirin lagi cara berpikirnya. Kenapa enggak? Disitu dibilang, ruah IHWH. Nah, ya kan? Disitu sebutnya, ruah L. Nah, berarti, kan itu salah satu, esensi karakteristik Tuhan. Berarti L itu, artinya kan, mighty ya, might. Perkasa. Terus apa? Strange, kuat. Terus apa? Power, itu artinya, arti L itu. Power, might, sama tulang itu, strange, kuat. Nah, kenapa enggak ditulis disitu, ruah IHWH, tapi ruah L. Nah, itu tuh. Dimana sih, penasaran saya? Coba, aku cek lagi ya, ruah L. Iyop, Iyop berapa tadi Bin? 30-22, 30-22. Ayu, 30-22. Enggak, ini, enggak, ini lain, tisha ini, ruah, harki veni. Ruah L bukan itu? Bukan. Iya, maksudnya gini, 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 gini. Bukan ruah L, si, ini nih, sebentar. Sebentar, sebentar. Datang enggak ya? Bentar, datang. Ini kan, tisha ini L, ruah, gitu kan? 33-34, 33-34. 33-34, oh. Hmm. roh Allah telah membuat aku, dan nafas Allah. Iya, ruah, L, oh iya. Nah, kenapa enggak, kenapa enggak, ruah, IHWH ya? Ha, itu tuh. Itu aku kemarin, berpikir gitu, kenapa dia, kalau memang itu, kenapa dia enggak, ruah IHWH, kenapa dia ruahnya L? Pas aku lihat, L itu artinya, mighty, power, dan strange. terkasa, kuat, dan, apa, power ya. Betul. Iya, ini, ini, dalam hukum, bacaannya ini, ini loh. Bang Andi, Bang Andi naikin si pom-pom, Bang Andi. Bang Andi naikin si pom-pom. Mau nguji ilmu umi katanya, dia naikin si pom-pom. siap. Naik lu pom, lu ngomong, gua gak ada ilmunya, ayo. Terus mau mute, gua malu aja. Permintaan undangan. Itu untuk memahami, itu, mesti dilihat itu, yang ngomong itu kan, yang ngomong itu kan, si Elihu, Elihu itu yang ngomong. Elihu ngomong kepada Ayub itu. Tapi kalau di tanah fitrasi juga, the spirit of God. Nah, makanya spirit itu kan artinya, coba kita lihat, semangat di dalam. angin bisa, semangat bisa. Berantung konteksnya, iya. Jadi, semangat Tuhan lah yang menciptakan aku, gitu kan. Nah, gitu. Itu gak bisa terima tuh. enaknya diniain aja, biar dia mau naik. Gak apa-apa, naikin aja. Gak, ya, dibisukan aja, biar dia naik. Panas nanti naik-naik sendiri. Gak ada yang ingin permintaan, dia akunya di privasi. Perisal gak apa Islam? Halo guys, halo guys. Duk di Sapa Paulus. Jadi yang mau nguji Umi, mana ini si Pompo? Mau nguji katanya Umi, gak ada ilmunya. Dia mau naik. Kasih naik aja Bang Andi. Gak bisa, akunya di privasi. Gak bisa dinaikin. Udah aja, kamu jadi Bani typing aja di bawah. Enggak lah, semua sini ada ilmunya lah. Jangan merendahkan. Parah itu orang. Buku yang terbaru akan segera terpunja guys. Disini sama-sama belajar kok, gak ada yang lebih pandai sama aja. Mewartakan kebenaran Tuhan, Aziz. Iya, Bro Bill. Itu, apa, harus, harus dilihat, dirihat padan aja, gak, gak. Serta, serta merta langsung, oh itu berarti, ilah itu adalah roh, gak, gak seperti itu. Iya, betul. Iya, kelihatannya kalau dalam Arabik, kayak bentuk Idova itu tadi, Bang Boto. Persis itu. Karena dalam semitik, Idova pun ada. Yang saya pelajarin dalam Aramaik, maupun Ibrani itu, kata Idova itu ada. bahkan ini yang kekeliruan ini yang menjadi dalam gramatikal ya. Ini, saya, saya makanya ada, ada, ada argumen, bukan ada argumen ya, tapi ada tesis lah. bahwa, yang dari Greek ini tuh, pasti, itu, bisa, bisa, bisa jadi lah. Bisa jadi itu mengutip dari, semitik gitu. Karena, kalau kita lihat di dalam, sini. Bang Ibo yang naik aja bang. Gak apa-apa bang. Oh naik aja, gak apa-apa. Silahkan, silahkan. Jadi, kalau kita lihat dalam ini ya. Ini sebenarnya, jadi, jadi, suka misunderstood ya. Di Yohanan 4, 24 itu kan. Ilah itu, roh gitu kan. Dan barang siapa selanjutnya, sudah kebenaran gitu kan. Di sini kan kata, peniumahoteos, kaitos, proskunantas, auton, and peniumati, kai, aletheia, de, proskunain. Gitu kan. Nah, di sini ada, ada, ada misnya nih, kalau menurut saya. Karena kenapa? Peniumahoteos, Allah itu roh. Karena, kata Ho, di sini, kalau di dalam, Ibrani itu, akan menjadi hei. Dan kalau di dalam, Aramaik menjadi, dalet. Dan kalau dalam Arabik, menjadi al. Karena ini, Ho ini bersifat, definite article. Jadi, bukan, bukan, ilah ini adalah roh. Gitu loh. Makanya, kalau kita cek ya, sebentar. Nah. Dari Bible Hub ya, peniumahoteos. Coba lihat Ho di sini. Nggak diartiin. Nggak kelihatan. Nggak ada. Kayak kata sandang gitu ya. Jadi, jadi, nggak kelihatan ya. Isinya itu baru masuk di sini. Karena apa ini? Ini, penerjemahan parafrase. Makanya di dalam, kalau kita lihat di King James. King James Version. Nah. God is, perhatikan ini, isinya ini kan berbentuk italik ya. Hurufnya ini, apa, italik. Apa? Garis, miring. Miring. Garis miring. Apa, miring kan ya? Miring. Karena ini bukan, bukan terjemahan. Ini terjemahan yang sudah parafrase. Artinya sudah dimasuk, masukkan tafsiran. Bukan secara literal gitu. dynamic translation kayak gitu ya. Bukan dynamic translation sih. Sebenarnya lebih ke parafrase sih. Kalau menurut saya. Karena kalau dynamic itu masih menggunakan, misalnya, Elohim diganti kayak inilah, kayak Rabia Sadia Gaon. Oh iya. Itu masih bisa dimasuk dynamic translation ya. Tapi kalau kita lihat di sini, isinya itu adalah sebuah pentapsiran. Makanya ini berbentuk italik gitu loh. Nah ini yang terjadi ketika non-semitik itu menerjemahkan dari semitik. Kan begitu. Karena kalau berbicara tentang Idofah, kita nggak bisa menelan secara bulat-bulat. Artinya ketika diberang, Baitullah, Syaifullah, apalagi Kitabullah gitu kan. Ada dua kata yang disandangkan dalam satu makna. Itu berarti bahwa, masa iya? Allah itu adalah kitab. Allah itu adalah rumah. Allah itu adalah pedang. BL. Allah itu adalah rumah. Nggak seperti itu gitu konsepnya. Seharusnya makanya... Makanya tadi pakai ruah El gitu ya tadi ya? Iya. Tapi saya lupa. Karena dia berjalan lagi sibuk. Dia males. Iya semuanya. Semuanya ya misalnya malekat. Malekat Tuhan ya. Malekat Hashem. Iya. Terus api-api Tuhan. Iya kan. Semuanya itu ciptaannya dia. Awat Tuhan. Malekat Tuhan. Roh Tuhan. Nah itu. Begitu roh Tuhan mereka suka. Nggak ini. Nggak connect di situ. Gitu. Iya. Sama kayak gini. Bro, Bil. Kayak nama ya. Kalau nama. Misalnya saya bilang gini. Ovadia. Ovadia yang pasti kita tahu. Itu kan dari dua kata. Dari dua kata yang dijadikan satu. Asa apa. Evet plus huruf iyahnya itu konstruk dari yuthaifafi gitu kan. Itu artinya Abdullah kalau dalam Arabik gitu. Berarti hamba Tuhan. Apakah Tuhan itu hamba. Kan nggak gitu konsepnya. Iya. Masa diartikan Tuhan itu adalah hamba. Maka kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nggak gitu konsepnya. Semitik itu kan unik. Dalam perusahaannya itu unik gitu. Makanya ada hukum. Kalau kita belajar itu ada hukum-hukum tersendirinya yang nggak bisa dipakai perspektif non-semitik untuk mengatakan itu sebenarnya. Ini di tafsiran Kristen tentang ini bagus juga tuh. Tadi baru kan aku baru lihat tuh tadi caranya kan. Lihat tafsiran. Ticet tafsiran ya. Tidak aku lihat tadi tafsirannya itu ruah. 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 Ruah L yang menciptakan aku maksudnya itu nafas katanya sih itu. Komentarnya. Komentar Kristen bilang. Nafas. Nah. Nah kalau menurut Kristen. Nah makanya ini kalau ntar kalau mau hadirin gue mau kasih ini. Ini kan otoritas Kristen kan. Hadirin bilang ya ini. Pakai footnote itu ya. Yerusalem ya. Yang dalam tafsirannya ya. Itu kan TSK. Bawahnya kan Yerusalem ya. Itu footnote. Footnotenya Yerusalem itu. Jadi yang disitu yang disebut teroh itu nefesnya ya. Gimana caranya? Gimana caranya pencet perjemaah air pertafsir kan? Ya tafsir. Nah kalau di. PB itu. Eh sorry PL itu. Kok PL ya? Ya PL lah. Kalau. Biblos ya. Kalau dalam PL itu. Metro Henry itu gak termasuk. Gitu. Gak termasuk. Untuk. Bener-bener concern disitu. Tapi memang ada beberapa catatan yang dia tinggalkan. Biasanya kalau saya untuk memakai perjanjian lama itu. Saya memakai. Penjelasan dari footnotenya Yerusalem itu. Metro Henry kok gak ada disini? Kenapa ya? Ada MHCC. Meteor Henry koma teri. Oh no. Apa gitu. Seekalife apa ya? Lupa saya itu. MHCC ya? Hmm. Bro Bill. Yang di. Iof kan? Kita ngomong di Iof kan? Iof 33 no.4 itu? Ya. Coba lihat di footnotenya Yerusalem itu kan. Itu jadi apa? Nefes kan? Nafas aku yang membuat. Kalau nefes mah jiwa ya. Nafas yang maha puasa membuat aku hidup. Jadi ya bener. Bukan Allah itu adalah roh. Ini konteksnya sih. Dian ngomong apa sih waktu itu? Bang kalau Hashem itu adalah roh. Betul gak? Jadi Yuhana tadi Bang Butoh. Empat ayat berapa itu kan Tuhan itu wujudnya roh. Kalau versi Oten. Jadi makanya frase ruah Elohim itu diartikan Tuhan yang berwujud roh. Kalau versi mereka. Nanti juga bisa. Enya Kof itu dalam Gleick Edition itu. Tentings were created on the first day. Jadi ada 10 hal yang diciptakan dalam hari peciptaan hari pertama itu. Nah ruah itu termasuk. Itu di HGIGA berapa? 12A ya Bill ya? Kalau gak salah ya. Yang pernah kasih lihat ya. Ada itu di HGIGA. Kalau gak salah. Itu kalau yang Yerusalem itu otoritas Kristen juga? Iya. LAI pake point of view-nya mereka. Oke oke oke. Sudah ada nih otoritas Kristen. Nafas. Aku yang nafas Tuhan yang membuat aku gitu kan. Nah berarti. Nefes berarti. Iya. Kalau nefes itu kan jiwa. Coba selanjutnya. Karena ruah Elohim terus ada atul lagi tuh di bawahnya. Sama apa Nismod apa itu di bawah. Yang mana? Nomor berapa panya? Disama sama si ayat itu juga? Wenishmat. Neshamah berarti. Karena katanya kan. Neshamah berarti tuh. Si Yerusalem menerjemahkan itu adalah nafas Tuhan gitu kan. Yang menciptakan aku. Berarti bukan itu tidak menunjukkan. Tidak ada bukti literal aderian nanti nih. Untuk menyatakan kalau ini literasinya bakalan kalah. Karena otoritas Kristen mempercayai kalau itu adalah nafas Tuhan. Iya. Tadi bak di bantah ya Fernando lagi. Saya gak percaya itu. Dengan tafsiran itu. Iya. Kristen itu. Mereka itu. Junkir balik bantah tafsirannya sendiri. Otoritas tafsirnya sendiri dibantah. Ampun. Kamu mau lihat ini dong. Beresit ya. Yang ruah itu apa ya kalau disitu. Itu. Yang beresit berapa satu-satu ya. Iya. Beresit. Eh dua dong. Satu dua dong. Nih. Mana sih. Oh salah. Ini yang kedua ya. Kok saya banyak itunya. Nih. Wera tayata tahu. Wafuhu. Wakhosek. El. Fini. Fihom. Weruah Elohim. Merah. Fet. Al. Fini. Hamayim. Mau dicara yang mananya bro. Ruah. Ruah Elohim. Weruah Elohim. Jangan begitu. Oh. Di itu di. Rasul yang Kristen. Mungkin yang di bawah mau naik. Silahkan ya. Saya tunggu di sini ya. Saya tunggu di sini ya. sabar kan saya mm-hmm Wah kalau pakai MHC Cakep juga sih Iya ada Cakep juga sih Iya aku tahu ya Nah sebentar Mana sih Terbuat lagi sebentar Coba kalau Bang Nenggolan mau naik lagi silahkan ya Bang Nenggolan Tidak kelihatan ya Ya jika roh hidup dari Allah Merasuki Ilah merasukinya Sekarang ada harapan untuk hal ini Sebab roh Ilah mulai bekerja Dan jika ia bekerja Ya siapa yang nafasnya Ilah dikatakan menciptakan dunia dengan rohnya Masmur 33 no.6 Iof Ayub 26 no.13 King James Yang terjemahan baru Nafasnya Paham gak bro Maksudnya Roh Ilah ini Yang menurut Matthew Henry ini tetap nefesnya Nafasnya sorry Nafasnya Oh Gitu loh Iya 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 Jadi bukan rohnya ya Iya Dia bekerja Rohnya itu bekerja dengan cara Itu nafasnya Itu kalau kita melihat Mau merujuk ke sana Tapi saya jarang sih kalau pakai Meti Henry untuk menjelaskan PR Saya lebih menggunakan pandangan Rabi Nik itu seperti apa Iya kalau ini kan nanti ketemu Rion Mau ngukas itu yang Yerusalem tadi Iya Kalau itu bukan itunya Nah dikaitkan lagi yang tadi Pakai Berasit 1-2 Menurut Otoritas Kristen juga MHC juga Itu tetap nafasnya ujung-ujungnya Iya Benar Benar Terus dibantah lagi nanti pakai Yohanes 424 Pakai dari Gramatical Greek ya Harusnya kelar itu Kalau punya otak Ini suka nongol dia Nggak nongol Itu casefnya udah dikasih belum Bagi-bagilah sini Belum Lumayan lah Buat beli jajan ini Apa itu Itu Brobil dapat duit Brobil ini Oper-oper lah Jadi ini ya Dari Edwin Edwin itu ya Iya Berapa 3 juta Tidak jadi Tidak jadi Transfer dana aku aja lah Buat disimpul saya nih Buat nge-live ini Tapi waktu itu Bener aja Pak Pilihan Nanti saya inbox Pilihan Iya Iya Inbox Inboxnya Edwinnya Nggak itu Nggak berani Nggak jadi ya Nggak jadi ya Nggak jadi giri Nggak berani dia Waktu itu Dia udah nantang-nantang Kalau berani sini Saya Saya Bayar 3 juta sekarang juga Berani ngomong di tiktok Ya berani Ayo berani Oh kalau gitu Kita pindah di itu Di zoom Ayo berani nggak Ngomong-ngomong doang berarti ya Kocak Iya itu dia Nggak Dia nggak mikir Kalau sampai bener Gimana ya Gitu Padahal juga Gue juga Ngertak doang Jadi tuh ya Itu masalah mental-mentalan tuh Kalau masalah Gertak-gertakan Ya kan Padahal gue Itu Itu udah Abis-abisan tuh Kalau ibaratnya orang Karohan tuh Karohan di Kasino tuh Udah abis-abisan Ya kan Udah all in ya All in Padahal gue Nggak akan nyebut itu Sampai botak gue Nggak akan nyebut Cuman gue Spekulasi aja Gue pengen tau nih 3 juta Dia berani Nggak nyebutin Nah kalau sampai Dia kasih 3 juta Bener gue nyebutin Hal yang pertama Gue lakukan apa Sedekah Iya loh Oh pakai ini Enggak Gue tau nih Apa bro Bil pakai itu ya Daniel Curang Oke 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 Gue udah Aduh Gue bilang Aduh Kacau Karena gue kan Tiap hari kan Gue ditantangin tuh Berani gak lo Enggak Gue bilang itu Tradisi kami Udah gak bisa dilanggar Gini-gini kan Pas kemarin itu Gue udah Ini kan Gue udah Gue pikir-pikir Itu berapa hari Untung ruginya Oh Kalau gitu Pertama itu bukan Halakah Mose Misinai Bukan Tapi itu Halakah Derabanan Pertama itu Dua Kalau sambil gue Dikapin Gue ntarah Kasih sedekah Gue berikan Kesedekah Gitu Eh pas Gue udah Iya Wah Dia taget Wah gak nyangka Kalau gue berani Akhirnya Turun 1,5 juta Terus gue bilang Udah 12 bulan Cicilan dah Lucu itu Apa namanya Emang dia tuh Seling Kalau si Kayapas tuh Pertanya sering Out of box Sering nanya Bagus sih Tapi gila kita nanya Out of box Sama dia tinggal Kemarin Saya Begitu Iya Kemarin Ketika dia menanyakan itu Menanyakan Aksa itu artinya apa Gitu kan Sudah kita Ada kali Jawab Selama 5 menit Dia jawab Terus saya yang tanya Sela itu artinya apa Coba kamu artikan Selamat malam Nah Menurut dia Ketika dalam Tehilim Ketika ada kata Sela Dia tuh harus Membungkukkan Nah Saya buka Klien Dictionary nya Terus Dia bilang Dia bilang Kalau Di klien Dictionary nya Bilang itu Lift up Artinya bukan Membungkuk Kalau membungkuk apa Bow down ya Gitu kan Nah kalau itu Apa lift up Harus Malah harus berdiri Ini gimana Ceritanya nih Edwin Terus Ngarang lagi Bahwa Oh Enggak Selah itu Akar Apa Akar kata ya Asal katanya Nanti Jangan Koresponden Apa gitu Dia bilang Lupa saya Itu Akan menjadi Selotah Selotah itu Akar katanya Lain lagi Kalau di sel Itu kan Hurufnya Samek Samek Lamed sama Hei Nah kalau selotah itu Pakai sade Lamed sama Apa Alef Selotah itu Akar katanya Soresnya itu Apa hubungannya Kok akar kata bisa berlainan Tapi satu Satu ini gimana Satu kata Bisa berlainan akar kata Itu gimana ceritanya Dia juga orangnya Sering spekulasi dia Kemarin dia bilang gini Orang Yehudi mana Ada yang tau Bapaknya Bapaknya Rabi Gamaliel pertama Mana tau Gak ada yang tau Coba Dia spekulasi tuh Terus gue bilang Bener ya Aku bawa Buka tuh Misnah Nih Bapaknya Gilil Gamaliel pertama Iya Jadi Rabi Gamaliel pertama Punya bapak Rabi Simon Rabi Simon Bapaknya Itu Hilil Nah jadi lu Data lu dari mana Dia juga sering spekulasi Makanya Kemarin kena spekulasi 3 juta itu dia Itu jadi bayar Bil 3 juta Masalah MTR itu Bil Gak jadi Gak berani dia Gak berani Gertak Padahal gue juga Gertak Jadi Jadi Gertak-gertakan Sebenernya Dia gertak Gue gertak juga Kalau misalnya Gue udah full-fullan tuh Kalau orang judi tuh Udah ditaruh duit semua Ditaruh semua Di media Gue nge-PR juga Kalau disuruh Nyebutin nama itu Cuman gue udah pikir lah Kalau gue Sampai memang mentok Nyebutin ya Gue pasti sedekah lah Gue bilang gitu Oh memang dari Itunya Dari Apa Dari Penjelasan Pak Rabi nya itu Itu ya Harus melakukan Itu juga ya Kalau itu Itu dosa disengaja Pak Itu kan dosa disengaja itu Tetap jatuhnya Maksudnya Gak boleh kita Nyebutin nama itu Kalau dalam keadaan kita Gak bersih Atau kita dalam Keadaan Gak Gak suci Gak bisa Gitu Bukan apa-apa Kita memang Manggil itu Kita Nyebutin Sama juga Manggil Nah nanti Kalau kita gak siap Kita bisa sakit Gitu Itu dalam Kabalah Penjelasannya Komentar Pak Rabi juga Ada Mau Mau tanya Om Bili Boleh gak pembeli Monggo Monggo silahkan Yang dimaksud Serafim di Apa Keluaran 29 Ayat 37 itu apa Halo Gimana Gimana Yang dimaksud Serafim Dalam keluaran Dua Berapa tadi 29 Ayat 37 Serafim Serafim Malaikat Malaikat Ya Itu disitu Bunyinya gimana Itu bisa Apa Menerangkan Kepada Viewer yang ada Disini Berapa Ayatnya Keluaran 20 Berapa tadi Lupa saya Bentar Bentar Keluaran 29 Ayat 37 Ayat 27 Keluaran 29 Ayat 27 Ya You shall Sensitify The 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 Garden Gak ada 29 Ayat 27 Bentar Bentar Ayat 37 37 29 37 37 For Seven Day Periode Shall you Bring A Tandaman 29 Ayat 37 Gak ada Ayat 37 Iya Gak ada Gak ada Ini Berarti Salah Ini Mungkin Bukan 37 Kalau gitu Di Kejadian 33 Ayat 20 Kejadian 33 Ayat 20 Ayat Keruk Keruk Mungkin 33 Ayat 33 23 Ayat 20 Gak ada He set up And altar There And proclaim Gak ada Berapa ya Serapim itu ya Lupa saya Kalau Serapim Banyak kan di ini Di saya Di saya Di saya ya 18 6 Dan 7 18 6 Dan 7 Lupa saya Ocak Haci Bener Bener Gue inget Dia minta iuran Sama orang muslim Iya Dia suruh Suruh orang muslim Patungan Siapa Enak aja Dia yang berbuat Kita yang Kenal Kayak pas Kayak pas On Iya Saya 18 6 Dan 7 Sudah ketemu bang Sudah ketemu bang Yang pilih Serapim Serapim Ya Saya Banyak kan Ya Saya 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 18 6 Dan 7 Saya Sebentar Gak ada Saya Berapa 18 Ada nih Iya Iya Saya Berapa 18 18 Dan 7 18 6 Dan 7 Pasal 18 6 Dan 7 Tidak ada Tidak ada Yang mana ya Kira-kira yang mana ya Bang Kuryos Kita kemarin kan pernah bahas itu Yang masalah apa Ini kebetulan di tempat saya azan ya Terus lagi gak apa-apa silahkan Saya mau sholat pergi ke musolat dulu Tadi gara-gara Omoto nih Ngingetin aku nih tadi Apa tuh Iya Pak Dunia ini berdiri Oleh karena tiga hal Itu apa namanya Torah Jadi Torah Terus Nah ini afodanya nih yang masih kurang Tidak bolong-bolong Om Asya Allah Diusahakan lah bro Nah karena gini Kalau hati itu lagi gak enak Itu gak enak Gak husuk gitu ya Kalau kami ibaratnya ya Iya gak enak Jadi itu ada dua pandangan Ada dua pandangan Yang berbeda Kalau kamu gak rasa Apa namanya Gak rasa Konek Gak usah Ada yang gitu Ada yang gini Maupun itu Konek apa gak konek Kusuh gak kusuh ya Tetap harus Karena itu sebuah perintah Udah dua pandangan gitu Terus Brobel pakai yang mana Yang pertama Ya ada Sekarang lagi kayak gitu Karena Lagi gak enak Itu udah kebiasaan ya Ketika kita udah sekali Dua kali tuh Kayak ini Kayak Jadi nyandu Jadi udah kebiasaan Jadi udah Pagernya udah 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 Lepas gitu Tapi ada yang Lanjut Jadi baru aku Jadi baru aku Paham nih Pas tadi Oh ya Tora Belajar Tora Belajar Jadi mestiga itu Mesti sejajar Belajar Sembayang Dan Amal Tora Sembayang Dan Amal Dan prakteknya kan Iya Iya gak Bisa gitu aja Mentang-mentang Sorry ya Bukannya kasar Tapi Mentang-mentang Sudah Menjadi Ben Israel Gitu kan Atau Apa yang teristimewa Dihadapan Hashim itu Lantas kita Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Terus Gimana gitu Ya sama kayak kami Muslim gitu Walaupun kami Sudah dijanjikan Surga Terus kita gak buat Gak ada Konteks dari Percaya kan Nanti kan Praktek ya Gitu kan Terus kita Diam-diam nyantai Gak Perintah Tuhan itu Gak dilaksanakan Ya itu Sia-sia Gitu Iya Ya Itulah Makanya rada-rada Ini juga Apa namanya Ya itu Masalah khusus itu Sebenarnya Kalau udah Sembayang tuh Udah enak Cuman Itu ya Serhara Dari startup itu Ya Dalam hati kita Ya Selalu Gimana Namanya Badan-badan Ini juga Yang paling males Itu pagi 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 Males Seharitnya itu ya Panjang Panjang banget Itu Panjang Yang 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 Rugi Kita Tuhan Nggak Rugi Iya Nggak Butuh Dia tuh Kita Sembah Kita Nggak butuh Mau Semua ingkar Sama dia juga Nggak akan Berpengaruh Terhadap Kekuasaannya Dia Tetap Aja Melek Haribona Olamin Kan Tetap Aja Begitu Tapi Kita Ntar Keteteran Di Olam Aba Itu Menjadi Apa Sebenarnya Sebenarnya Gini Beropil Berapa Lima Tahun Kebelakangan Sampai Sini Itu Ini Cepetan Cepet banget Abis ya Yang Nggak Duh Ini Masak lagi Masak lain Ada telur aja Yang gampang Makan sore Orang-orang Lagi pada Ini Biasa Kalau nggak ada Otennya Kalau nggak Kalau udah ribut Pasti Suramay Iya Sebenarnya Gini Bro Bil Fenomena Lima Lima Tahun Kebelakang Sampai Kesini Kenapa Dari Mereka Kaget Ketika Bahwa Tuhannya Kalian Itu Sama Dengan Tuhannya Kami Itu Sangat Tentang Keras Jangan Ikutan Muslim Maksudnya Mereka Bagaimana Sekitar Lima Tahun Belakangan Ini Karena Saya ingat Kemunculan Saya pertama Di dunia Debat Itu Waktu Lima Tahun Lalu Jamannya Ada Sudah ketemu Adirion Terus Luga Pertama ketemu Luga Terus Sudah Banyak Nah Situ Mereka Sudah Mereka Sudah Beda Mereka Kemunculan Saya Terus Sudah Gitu Ini Lagi Menangkis Menangkis Membuatannya Saya Mereka Kayak Wah Ini kok Baru lagi Nih Beda Pengennya Israel Sama Dengan Mereka Dalam Argumentasi Mengata Muslim Iya Pengennya Gitu Nah Kayak Tadinya Gitu Lihat Maksudnya Jauh Jauh Jadi Kayak Orang Mau Tinju Orang Tinju Kelukan Mulu Pengen Meluk Tapi Disikut Sikut Biar Nggak Meluk Nah Pas Begitu Ngomong Masalah ASEM Dan Sebenernya Sudah lama Waktu Jamannya Si Kayak Pas Juga Dulu Di Voice Note Dia 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 Masih Nyimpan Voice Note Saya Disebar Sebar Kemana Mana Cuma Dipotong Aku Bilang IHWA Dengan Allah Itu Berbeda Berbeda Apa Hurufnya Hurufnya Berbeda Si Buru Yang Itu Arab Tapi Esensi Karakteristiknya Sama Nah Itu yang Mereka Nggak Bisa Lucu Nih Ketika Ngomong Masalah Esensi Karakteristik Nanti Dibilang Ada Nggak Itu 72 Bidadari Dikasih Ke Orang Yahudi Ini Nggak Bicara Soal Apa Namanya Pahala Yang Diberikan Ini Masalah Sifat Berbeda Jadi Mereka Mau Kesitu Sifat Tuhan Mau Disamakan Dengan Apa Namanya Pahala Pahala Yang Dapat Kan Jelas Beda Belum Lagi Belajar Antromopropisme Kan Iya Betul Itu Yang Apa Biasa Mereka Bawa Berasit 18 1 Gitu Kan Ya Banyak Dan Kalau Menurut Saya Pribadi Ya Ya Karena Mereka Tuh Sorry Ya Tapi Yehud Ini Di Di Sini Itu Karena Kita Hidup Di Indonesia Itu Adalah Minoritas Dari Sub-minoritas Gitu Artinya Mereka Tuh Gak Banyak Mengenal Ini Dan Jujur Aja Muslim Pun Kami Pun Sangat Bersinggung Kecil Bersinggungan Dengan Kaum Kaum Dari Yahudi Sendiri Karena Sangat Jarang Kita Contoh Kayak Brobil Waktu Itu Siapa Ada Orang Main Ke Rumah Brobil Terus Bingung Dia Harus Ngapain Ngucap Salam Yaudah Assalamualaikum Gitu Ingat gak Yaudah Cerita itu Gak Mengucap Salam Gak ada Bingung Gitu Assalamualaikum Saya kan Saya Muslim Jadi saya gak Bisa Ucapin Assalamualaikum Loh Coba Assalamualaikum Kalau gitu Mesti pakai Bahasa saya Kalau gitu Kalau memang gak Bisa Assalamualaikum Assalamualaikum Artinya kan Itu hanya Bahasa Untuk Menyapa Salam Salam Alekhem Namanya Bagi 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 Semua Nah Begitu Nah Terus Katanya Bingung Tuh Oh iya Alian kali Saya Salam Ya harus Salam Loh Pak Kayak Gak Etis Begitu Masuk Masuk Warga Salam Kalau sampai Malin Gimana Iya Iya Ya itulah Banyak Yang Ya memang Memang Stigma Jatuhnya Berarti Stigma Ini memang Harus PR Bersama Baik Dari muslim Maupun Yehud Sendiri Itu Bahwa Apa Yang Saudara Kita Yang di sebelah Itu Darasikan Itu Itu memang Harus Tanda kutip Ya Ya dibantah Ya dibantah Mustahil Tuhan Itu jadi manusia Ada yang Ini Yang Yang Si Tristan Gak Enggak Ini Enggak Mau Allah Dengan Itu Sama Tapi Dia Gak Bisa Kemarin Sempet Jadi bertiga Tristan Yang Islam Tristan Jadi Memang Faktanya Begitu Dan Yang Lebih Kuat Faktanya Ketika Seorang Ulama Rasak Menyerjemahkan Dan Sebenarnya Gak Usah Bingung Lagi Lai pun Menyerjemahkan Dengan Kata Allah Kan Gitu Itu Dari Awal Dulu Perdebatan Soal Itu Nah Sekarang Ditanyain Nunu Kalau Muncul Di TikTok Jadi Seperti Apa Yang Gak Terima Kalau YHWH Itu Adalah Esensi Yang Sama Dengan Allah Naik Loh Sini Rion Naik Rion Naikin Rion Hose Lagi Sholat Kayaknya Baik Kita Bahas Ini Ayub Ntar Gue kasih Lihat Waalaikumsalam 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 Awasnya Naikin Adherion Saya Ijin 7 menit Sholat Dulu 7 sampai 10 menit Nanti Lanjut lagi Gak Turun Disini Juga Oga Naik Ya Lumah Naikin Adherion Hose Ajak Kobel Itu Dulu Tuh Bro Bil Saya Ini Dulu Sholat Dulu Sebentar Ijin Ya Bro Bil Mas Sholat Dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi Adherion Kemarin Bahasa kita Belum selesai Masalah Ruah L Nanti Akan Gue Kasih Tahu Kelu Adherion Bahwa Apa namanya Taksiran Bapak-bapak Gereja Itu juga Merujuk Kepada Bahwa Itu Bukan Roh Tuhan Ini Ada Ada Datanya Diskusi Kita Nggak usah Dempat Ini Bukan Adherion Ini Bang Itu Terserah Adherion Cuman Yang naik Bukan Adherion Oh Iya Siapa Assalamualaikum Bang Ini Bukan Adherion Bener Bukan Bang Ini Anak Rimba Bang Orang Pendatang Baru Oh Enggak Di bawah Ada Adherion Di bawah Adi Diskusi Tentang Apa Ini Wah Banyak Biasanya Biasanya Ngediskusikan Tentang Apa Ya Paling Sekitar Lintas Agama Ataupun Lintas Iman Kekuatan Iman Iya Kajian Inilah Teks Kajian Teks Kitab Kayak Tadi kan Soal Kitab Yesaya Menurut Kristen Dan Yahudi Kalau Abang Nanti Beragama Kristen Bukan Saya Bukan Kristen Oh Sorry Bang Jadi Yang Biasanya Yang Berdebat Tentang Lintas Agama Yang Enak Didengar Kalau Ada Rumbang Zuma Ustaz Havi Ustaz Wafi Biasanya Enak Didengar Kalau Lagi Berdebat Tentang Malikil Malikil Kalau Menurut Saya Emang Kalau Saya Dengar Sumpit Kali Pemikiran Dia Iya Banyak Saya Pernah Lihat Malikil Pas Dibawa Hadis Pas Dilihat Hadis Dicek Kebawah Ternyata Hadis Yang Kurang Yang Kurang Sahih Iya Kan Ada Satu Lagi Kalau Ada Malikil Ada John Timothy Kalau John Timothy Cuma Bisa Ngeledek John Timothy Ini Hilal Ben Lesiver Hilal Ben Sakar Lesiver Kalau Keluar Rum Dia Dari Mereka Itu Dari Bang Zuma Biasanya Di Rum Bang Amir Dia Naik Cuma Disitu Ada Lebihnya Disitu Pakai Tem Pakai Menit Ada Sisi Pertanyaan Ada Sisi Jawaban Dan Ada Sisi Menenggapi Jadi Sekarang Orang-orang Kristen Sekarang Yang Sekarang Fenomen Nya Begini Ini Yang saya Perhatikan Mereka Sudah Mulai Belajar Kitab-kitab Yahudi Misalnya Midras Mereka Pelajarin Itu Dicari Mereka Pelajarin Itu Pelajarin Bukan Untuk Untuk Apa Namanya Untuk Tahu Dan Menyadari Tapi Untuk Mencari Celah-celah Yang Bisa Dipakai Untuk Melawan Ya Kayak Yahudi Kan Dia Mulai Belajar Midras Tapi Nanti Dicari Yang Bisa Berlawanan Dengan Yahudi Nah Mereka Belajar Apa Namanya Hadis Hadis Dipelajarin Semua Mereka Termasuk Kebat Bisa Bupas Hadis Bisa Paham Istilah-istilah Dalam Islam Termasuk Kebat Juga Nah Tapi Masalahnya Itu Semua Menjadi Racun Bagi Mereka Jadi Racun Jadi Racun Bagi Mereka Belajar Midras Adirion Kemarin Belajar Midras Ngebahas Midras Sama Saya Dengan Kacau Mata Kristal Tidak Mungkin Bisa 1000% Tidak Mungkin Bisa Mungkin Apalagi Mau bahas Misalnya Hadis Nanti Dicek Hadis Nah Itu Semua Menjadi Racun Seperti Saya Bilang Tadi Pertama Racun Bagi Mereka Yang Bahayanya Itu Bang Di Rumikana Itu Bahaya Bang Bagi Orang Orang Islam Yang Imannya Setipis Kalau Imannya Tipis Di Rumikana Itu Sangat Berbahaya Karena Dia Tidak Menanggapi Orang Yang Menentangkan Tentang Kekristianan Mereka Cuma Dia Menjawab Itu Bagi Mereka Yaitulah Bagi Mereka Bagi Kita Yaitulah Bagi Kita Itu Cuma Tadi Dia Memberi Argumen Yang Bawa Supaya Yang Melihat Mereka Itu Yang Menonton Mereka Itu Bisa Berubah Keyakinan Mereka Untuk Berberli Kepada Kekristianan Gitu Gitu Misinya Mereka Gitu Sehingga Pada Malam Kemarin Sekitar Satu Minggu Yang Lalu Saya Pernah Nonton Ada Seorang Muslim Yang Kekuatan Imannya Sangat Lemah Katanya Dia Saya Seorang Muslim Tapi Islam Saya Cuma Di KDP Sekarang Saya Sangat Bingung Yang mana Tuhan Yang benar Pada Malam itu Saya ingin Naik Memberi Penjelasan Sedikit Kenetan Tapi Dia Tidak Tidak Mau Dikasih Peluang Saya Tidak Pernah Dikasih Maik Mika Mika Dia Pernah Masuk Di ruangnya Adirion Waktu saya Adirion Atau Di ruangnya Kaisar Lupa Naik Kesitu Naik Langsung Marah Marah Ini Penyesat Kamu Penyesat Marah Marah Teriak Teriak Masuk Penyesat Penyesat Oh kasar Banget Baru masuk Kamu Udah Penyesat Jelas Marah Orang Dibongkar Semua Dari PL Itu Marahnya Gara-gara Itu Yang Viti Yang Dari Rabi Itu Tentang Bahas Esaya 53 Yang Gue Translate Yang Esaya 53 Itu Gak Bicara Soal Yesus Karena Yesus Itu Pada Waktu Dibantai Masalah Apa Esaya 53 Kan Disitu Dibilang Dia Seperti Domba Yang Dibawa Pembantaian Yang Menutup Bang Ben Ini Apa Tadi Berjalan-jalan Dimana Ada Ada Muslim Yang Buka Gak Kira-kira Umi Dini Buka Umi Dini Buka Lari Ke Umi Dini Aja Dulu Ini Saya Mau Cek Apa Ini Cek Transperan Sebentar Mungkin Alham Tiga Menit Mungkin Bisa Nunggu Tiga Menit Abis Tugas 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 Tugas